Intro Sebelum saya ngajimin Haji Tolibin, saya cerita Ilmu itu apa? Ilmu itu sederhana Sesuatu yang mudah Karena ilmu itu fitratawohillati Fatoran nasa namoh Misalnya begini, saya orang miskin, gak punya Papa Sudah gak punya Papa, gak punya jabatan Keluarga yang gak Parti loyal, mungkin istri yang gak ngidolakan Kita, bahkan anak kita sendiri juga gak Ngidolakan kita, itu kan sial-sialnya Orang, anak kita aja gak pernah ngidolakan kita Tapi untuk Bahagia itu sebenarnya sederhana Sederhananya begini Orang pinter itu Ingin mempertahankan kehidupannya Terus pinter, sampai berubat Habis buahnya ke Belanda Ke Jepang, supaya mempertahankan nyawanya Si miskin ini Kalau dia setiap makan, ya Allah Saya dengan makan ini Mempertahankan nyawa saya Sehingga makan itu satu kajian ilmiah Bahwa ini luar biasa Bahwa orang punya Alpat, punya uang satu miliar Itu tidak mempertahankan Suatu yang pokok, yaitu nyawa Orang gak punya Alpat itu hidup Gak punya uang satu miliar hidup Tapi kalau gak punya nasi satu piring Gak punya Air satu gelas Bisa mati Artinya apa? Orang miskin itu Yushariqul ahniya Sama dengan orang-orang kaya Dalam hal pemilikan hal-hal yang Pokok Tapi kadang-kadang orang miskin itu Ya nyawa saya Agak belagu Sudah miskin ingin punya Alpat Sudah miskin ingin punya Alpat Ya dia terseks Seharusnya cara berpikir Gak punya Alpat itu masih hidup Gak punya uang satu miliar Masih hidup Yang punya Alpat hidupnya Juga pakai nasi satu piring Yang punya uang satu miliar juga pakai nasi Ya kalau itu kan sama Saya punya Kalau gitu kan Bisa miskin rasa kaya Itu memang harus dilatih Nah Kalau Orang kaya kan rumahnya banyak dimana-mana Memangnya kalau rumahnya banyak dimana-mana Terus tidur disini satu jam Di rumah itu satu jam Malah gak bisa tidur kan Tetap aja yang dipakai satu Kamar Itu gunanya apa punya rumah banyak Setidaknya zaman miskin itu Dia berpikir Gunanya apa Punya rumah banyak Yang dipakai hanya satu Meskipun suatu saat Kalau dia kaya Juga berpikirnya agak rubah Ya penting punya rumah banyak Biar kemana-mana punya rumah Gak apa-apa Tapi sementara masih miskin Jangan berpikir seperti itu Lah yang menjadi miskin kacau Kan sudah miskin Berpikirnya gaya orang Kaya Itu kecelakaan Itu ilmu Maksud saya itu ilmu Sehingga dulu Nabi ngajari orang miskin itu Sederhana Ketemu orang miskin Cuma Nabi diajarkan Nabi diantara ajarannya begini Ada seseorang Man asbah Orang yang setiap harinya Mu'afan fi jasadi Dia sehat Aminan fi sirbih Negara dalam keadaan aman Tidak dalam ancaman Dia hari itu punya makan Berarti dia sudah punya dunia Sese Isinya Karena polanya sama Buk presiden Amerika itu Yang untuk mempertahankan nyawanya Yang makan pokok Dan minuman pokok Bukan jabatannya sebagai presiden Atau punya uang triliunan Orang paling kaya di Indonesia juga gitu Untuk mempertahankan hidupnya Juga dengan makanan pokok Dan itu orang miskin Punya Kehidupan paling top itu apa? Kehidupan yang mempertahankan nyawa itu Yang paling top lainnya itu enggak Karena mempertahankan nyawa ini super Dan orang miskin bisa Nah saya berharap Ilmu seperti inilah Menjadikan dunia itu kuat Ketika melawan Belanda Kenapa kuat? Karena mereka gampang syukur Barokanya gampang syukur itu Selesai dengan dirinya sendiri Kalau bahasa intelektualnya itu Orang kalau sudah selesai Dengan dirinya sendiri Bisa berpikir Memanfaati pada orang Dulu orang-orang miskin Ketika era sohabat Termasuk era para ulama Yang mendidik para umatnya Itu selesai dengan dirinya sendiri Nah sekarang banyak orang miskin Juga termasuk orang kaya Bahkan belum selesai dengan dirinya Wah itu anggel Enggak jihad anggel Karena dengan dirinya saja Belum Belum selesai Maka masyur itu kan Ketika perang tabuk Ada orang datang Kira-kira kalau Indonesia pakai Beras 4 kilo Ya Rasulullah yang 2 kilo Tak kasihkan warga kami Supaya bisa makan Yang 2 kilo tak kasihkan jinkan Untuk biaya perang Perang tabuk itu perang tersulit Disebut perang datil usra Sekarang hitung saja Ini coba dihitung Mungkin yang bagian kasir tahu Kalau 2 kilo kali 3 ribu Umat Islam itu sekitar hampir 3 ribu 3 ribu Itu sudah 6 ribu kilo 6 ribu kilo itu artinya apa? Orang miskin ketika perang Membiayai dirinya Sendiri Itu satu Kedua dengan mental memberi Orang ini tidak tamak Barukannya tidak tamak Tidak nyalahkan yang kaya Efek dari itu apa? Ketika perang tabuk Sumbangan dari Sidina Osman Yang jumlahnya besar sekali Yaitu diantara 1 ribu dinar Satu dinar sekitar-kira 4,25 gram Berarti sekitar 4 ribu gram Itu bisa diberikan alat perang Sumbangan dari Abu Bakar Juga bisa dipakai Beli kuda untuk perang Nah bayangkan Kalau kebutuhan orang miskin ini Untuk makan itu Tidak mau urun Wah usaha miskin Tidak perlu urun Usaha miskin Miskin dipakai alasan terus Maka jumlah 3 ribu ini Akan mengurangi anggaran Untuk belanja Peralatan perang Karena untuk konsumsi Orang miskin Sudah gitu kadang Manganetanduk Itu kan repot Us miskin Manganetanduk Naantrimo Kan repot Artinya apa? Perang ini tidak fokus Karena ngurusi konsumsi Untuk Orang-orang miskin Dulu zaman nabi Orang miskin pun Semuanya heroik Mereka dibantu Tidak mau Inginnya bantu Sampai dicibir Sama orang munafek Apa gunanya Sudah kau dua kilo Perang ini perang besar Antar negara Pas itu mau perang Melawan Romawi Sampai orang munafek bilang Orang-orang munafek digambarkan Allah Orang-orang yang mencibir Sudah kau kecil Untuk perang besar Sudah kau nya hanya dua kilo Tapi yang mahal Bukan dua kilonya Kalau ada satu juta Orang miskin Menyumbang negara Dua puluh ribu Itu artinya apa? Kita punya rakyat Yang inginnya Hubungannya dengan negara Memberi Tapi coba Kalau kita dua juta Rakyat Yang inginnya Dari negara Mendapat Pegangannya demo Nah ini ajarannya Nabi yang luar biasa Dulu nabi itu Bisa mendidik Orang miskin pun Bermental Memberi Nah barokannya Bermental mendiri Ini mereka selesai Dengan dirinya Sendiri Coba kalau mereka Tidak bawa makanan Sedikit ketika perang Mungkin kuda yang Untuk perang Terus mereka berpikir Bo ini saja Disembeles Supaya kita bisa makan Ribet kan Ngapain beli senjata Yang mutakhir Makan saja Tidak bisa Tapi barokannya Mereka urun sendiri Mereka selesai Dengan dirinya Sendiri Hebatnya Didik Rasulullah Sallallahu alaihi Lalu dulu Mbah Hashim Dan kawan-kawan itu Berhasil mendidik Seperti itu Santri yang miskin-miskin Itu kalau Ngaturi kiai Dua ini telok Dikak no telok Dua ini Wih Dikak no wih Jika kiai Sengis mapan-mapan Misalnya Kadus kulauan Ini kan Men setengah mapan Ya akhirnya Ya bisa makan wih Jumlah wih Ya enak Santri ya seneng Mergok kiai ini seneng Macam Sengis makan pizza Misalnya Tapi Masih melarat Aku melarat Ya enak Masak doyan Masih melarat Merdid di alasan Kan ribet kan Ini yang perlu dihilangkan Merdid kok berargumentasi Yang mahal itu bukan wihnya Mental memberi Orang itu kalau mentalnya memberi Itu berarti selesai Dengan dirinya Tapi kalau tidak Bermental memberi Pasti tamak Dan tamak itu Mesti menghakimi orang lain Maka dalam kitab hikam Diterangkan Penyakit terberat itu Tama Kenapa Karena orang Kikir itu Tidak ada Kata-kata kitab hikam Bukan kata saya Yang ada itu Tama Misalnya gini Saya kenal PLT Bupati Kudus Tidak pernah saya bilang Beliau kikir Tapi sekali Saya pernah Ngajukan proposal Tidak kesampaian Wos Beliau medit Jadi Saya menfonis medit itu Sebetulnya Ya karena Punya keinginan Tidak kesampaian Coba kalau tidak Bawa medit itu Orangnya serah penting Misalnya Anak-anak muda Sama orang-orang cantik Di Jakarta Pernah gak kamu bilang Itu sombong Tidak kan Setelah kamu bilang Mbak aku ingin Ngerlain Sampaian Terus dia gak mau Baru kamu bilang Sombong Karena keinginan kamu Tidak Baru kamu ingin Dulu belum ada Negara Tentara-tentara Kemerdekaan Kalau di kampung-kampung Itu ya dibiayai Donator-donator Termasuk Mbak saya Bu itu saya Itu berapa ton Aja beras Untuk pasukan Fisbo Pasukan TNI Di Aceh Ada Dawud Berih Ada yang baca Berweh Jadi baca-aca Kayak kira Asaf ada yang berih Ada berweh Saya juga gak tahu Orang Aceh Kalau baca berih Memang berapa emas Untuk kemerdekaan Indonesia Yang Kasultanan Jogja Legowo Jogja tidak lagi negara Tapi diberikan Bagian dari Indonesia Dan seterusnya Jadi semua ini Barukahnya Didi An-Rosulillah S.A.W. Yang diteruskan Para ulama Bahwa Nomor satu Didi Masyarakat itu Bermental memberi Dengan bermental memberi Apapun kecilnya Ini selesai Dengan dirinya Sendir Itu kalau sama Enggak punya mental memberi Nanti pulang dari Pemda Oh acaraan Kabupaten Berkating Ini Tak ribet Awas itu Bar ngaji Langsung lalui Sudah Kalau gak urun Ini sudah luar biasa Gak urun Berkat itu Sudah luar biasa Jadi itu yang Makanya Nabi itu Quran dimulai Wa mimma Rusa penahum Yun Fikun Quran mengajarkan Bermental memberi Yun Fikun Nabi Berkali-kali mulang Aliyadil ulyah Khairum Aliyadis Suflah Dan memberi itu Tidak harus nunggu kaya Gambarannya Quran Tentang orang baik Itu gimana Bukan Visarok saja Ketika Wadorok juga Saya pernah Guyon sama orang kaya Di Jakarta Dia uangnya Miliatan Mungkin malah Triliunan Guyon sama saya Saya ini sudah sekian Bangun mejid Di mana-mana Saya ini berarti Hebat Tidak Kata saya Tidak ada mejid Agama tetap jalan Karena di kampung-kampung Sudah banyak Sudah banyak mejid Masih keren Tukang becak Kok bisa Sampai nyumbang Mejid 1 miliar Itu mejid apa Ya mejid-mejid besar Itu paling dipakai Kubah Atau menara Atau apalah Yang tidak mendesak Tapi kalau orang miskin Ngutangnya orang miskin Itu kalau Tidak utang Hari itu Tidak makan Kan tidak mungkin Tukang becak Ke utang Ada bank Atau orang kaya Raya Kan kenal saja Tidak Mesti orang miskin Utangnya sama orang Miskin Saya kalau orang kaya Utang Habib Bidin Mesti mau beli Innova Karena level orang elit Jadi utangnya itu Beli Innova Aksesoris Innova Seri terbaru Tapi kalau orang miskin Sama orang miskin Utangnya itu beras Untuk nyawa Artinya apa Kalau saya diutangi Habib Bidin Untuk beli Innova Itu ganjarannya itu Sekunder Tapi kalau Sesama orang miskin Itu ganjarannya Primer Keren mana Hutang-hutangannya Orang miskin Sama orang kaya Satu menyelamatkan nyawa Satu menyelamatkan citra Dia baru sadar Ternyata orang miskin Lebih hebat ketimbang saya Lebih hebat Tapi tidak usah ditiru Kata saya Cuma dia menjadi Tidak sombong Sekian miliar Yang disumbangkan ke menjid Karena dia menjadi tahu Ternyata itu tidak banget Nah kecuali Mejid-mejid yang kamu Nyumbang memang Mejid-mejid Printis Di daerah-daerah yang Belum ada Mejid Kalau mejid-mejid besar itu Kan kadang kebutuhannya Sudah selera Bukan pokok Tidak saya Ini cerita Jadi supaya orang tahu Zaman nabi itu Orang sudah selesai Semua dengan dirinya Sendiri Jadi saya Maksud saya Islam tidak apa-apa Tanpa mejid itu Mejid yang sudah Sifatnya selera Indonesia kan Mejid sudah Sifatnya selera semua Yang dikatakan Mejid pokok Kan yang dipakai Sholat bisa Dipakai alat sesuci Bisa Tapi kalau sudah selera Ya fondasinya Harus begini Lampunya harus Dari kristal Terus kubahnya Itu sudah selera Nah rata-rata Sumbangan yang Miliatan itu Kan sudah ke Selera Sementara orang miskin Utang-utangkan sama orang miskin Untuk menyelamatkan apa Coba Nyawa Artinya Para orang miskin Jangan kecil hati Wah saya sudah kau Hanya 2 kilo Tapi 2 kilo nyawa Dan itu Pahalanya luar Nah ini ilmu Nah dia itu Berhasil seperti itu Sehingga Orang-orang miskin dulu Rumah tentara itu Yang ngangguwi Nganggu teloh Bahkan ada yang pakai Apa itu Pak Hartopo itu Pisang itu Arasnya pisang itu Dronggolnya pisang Sudah dipakai saja Pak tentara Tentara dimana-mana Bisa makan Coba kalau yang ngamal Yang kaya Itu tidak cukup Tapi barokannya yang miskin Juga ikut ngamal Itu cukup Karena yang miskin itu Mayoritas Jadi dihukum Kalau miskin Pasti menang Karena dimana-mana Orang miskin itu banyak Menemukan orang kaya Itu nyari data Kalau menemukan orang miskin Seketemunya Pasti ketemu Dan orang miskin ini Dididek ulama untuk Berkontri Bus Sehingga banyak tentara Ketika dicari Belanda Pura-pura jadi petani Ini juga yang menyamatkan Orang miskin Nah ulama dulu Itu orang paling sukses Mensuasanakan Seperti itu Itu yang diceritakan Di perang tabuk Jadi perang tabuk itu perang Di antara yang paling diceritakan Allah berkali-kali apa Ya Rasulullah Tadi malam saya buruh Dan ini dapat dua sok Ya kira-kira berapa kilol Yang sekeparuh untuk keluarga kami Yang sekeparuh Saya sumbangkan kejenengan Lalu coba Perang antar negara Hanya menyumbang dua kilo beras Bayangkan Tapi nilainya bukan dua kilo Kalau dua juta rakyat Indonesia Bisa nyumbang dua beras Artinya hubungannya dengan negara Hubungan ingin memberi Dan barokannya hubungan ingin memberi Orapati kecangkeman tomak Orapati kakean menuntut Ini yang mahal Itu yang gak ternilai Itu-itu Dan itu menjadi kekuatan yang luar biasa Sehingga umat Islam bisa mengalahkan pasukan Romawi Nah Indonesia dulu kira-kira seperti itu Prakemer Dekat Terima kasih telah menonton!